Leonardo da Vinci dilahirkan pada 15 April 1452 di Vinci, Italia. Dia adalah seorang polimatik sejati yang berarti dia jenius dalam berbagai bidang termasuk seni, ilmu, pengetahuan, teknik, anatomi, musik, dan banyak lagi. Salah satu hal yang paling dikenal dari Leonardo adalah karya seninya yang luar biasa. Dia adalah pelukis terkenal dengan karya-karya seperti Mona Lisa dan Della Super. Karya-karya ini tak hanya indah secara visual tetapi juga memiliki kedalaman emosional yang luar biasa. Leonardo bukan hanya seorang seniman tetapi juga peneliti ilmiah yang brilian. Dia mengamati alam dengan seksama dan melakukan penelitian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, mencatat penemuan tentang anatomi, botani, astronomi, dan lain-lain. Selain itu, Leonardo adalah seorang desainer teknik yang ulung. Dia menciptakan berbagai rancangan mesin dan penemuan yang seolah-olah datang dari masa depan. Termasuk rancangan untuk helikopter, mobil bergerak sendiri, dan bahkan prototipe tengah ramata. Salah satu sifat paling mengagumkan dari Leonardo adalah keingintahuannya yang tak terbatas. Dia selalu ingin tahu tentang dunia di sekitarnya, mengeksplorasi, dan mengamati segala hal dari bentuk awan hingga struktur tulang dalam tubuh manusia. Leonardo memiliki semangat seorang penjelajah. Dia ingin memahami alam semesta dan kehidupan dalam segala aspeknya. Sikap ini mengilhami kita untuk selalu terbuka terhadap pengetahuan baru dan mengembangkan kebekaan terhadap keindahan dunia. Dari kehidupan Leonardo da Vinci, kita belajar untuk menggali potensi dalam diri kita, tidak takut mencoba hal-hal baru, dan mengejar pengetahuan dengan hasrat. Mari kita terinspirasi oleh semangat dan kejeniusan seorang Leonardo da Vinci dalam menjalani hidup kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!